Kenalkan kami dari kelompok 11, kelas D4B Fisioterapi yang beranggotakan Widi Karunia Indarja, Yosya Marsha Purniyanti, Zenita Aska Sumar, dan Zuma Nurpolis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui video berikut ini. Saya, Widi Karunia Indarja, Mungkin, melalui gambar tersebut, kita sudah tahu, biasa, menjadi tradisi, bahkan kebiasaan dari bulan ke bulan, dan tahun-tahun dalam negara kita. Gambar-gambar tersebut mewakili satu kata yang bernama korupsi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu cara untuk menanggulangi dari sebuah gambar tersebut, yaitu cara pencegahan korupsi. untuk cara penanggulangan dari kegiatan dari para tikus tersebut, salah satunya dengan kampanye, khususnya untuk kampanye anti-korupsi. yang pertama, melalui gambar tersebut, mungkin sudah terlalu sering untuk masyarakat kecil berpendapat turun ke jalan dengan membawa sebuah slogan tidak lupa dengan berbagai macam sepanduk, poster, dan selebaran untuk menjadi satu tujuan, katakan tidak pada tujuan lainnya dari kampanye tersebut adalah melalui kegiatan kampanye sosial ini mereka dapat menyebarluaskan dan mempengaruhi atau mempersuasi individu maupun kelompok dan masyarakat lainnya untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut seperti pada gambar berikut ini untuk sebuah suara stop korupsi dalam sebuah kampanye sosial tersebut bukan hanya gadar kampanye namun terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu spesifik untuk menentukan apa siapa yang menjadi target kampanye sosial dua measurable apa tujuannya tiga asy efektor yang dilakukan dengan realisat yang keempat rekan terdapat masalah pasti ada solusi dan yang terakhir family ditetapkan dalam jangka waktu tersebut sekian untuk video yang pertama dan untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan pada bagian selanjutnya dan seperti biasa terima kasih saya Yosya Marsakurniyanti banyaknya permasalahan di tengah masyarakat membuat banyak orang memberanikan diri membuat suatu gerakan yang melawan hal-hal tersebut metode kampanye dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu poster dengan tema yang diambil membuat film singkat dan tweet-pon yang diunggah melalui media sosial instagram ataupun facebook berikut adalah contoh-contoh kampanye yang pertama yaitu Women's March pada tahun 2017 kampanye ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk dimulai dari protes langsung pembuatan kaos dan lain-lain oleh wanita di Amerika untuk memberi pesan tentang pentingnya hak-hak kaum perempuan pada pemerintahan Trump di hari pertamanya bekerja kampanye ini ditunjukkan kepada dunia agar mereka tahu bahwa hak perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia dan agar perempuan juga mendapatkan hak yang sama kampanye ini tak hanya terjadi di Amerika Serikat tetapi juga tersebar ke seluruh dunia berikutnya adalah kampanye ucap malu pakai cap palsu kampanye ini diangkat dari fenomena cap palsu yang terjadi di Universitas Tiponegoro banyak mahasiswa di dalam organisasi kampus menggunakan cap palsu untuk memudahkan dana yang diberikan fakultas kampanye ini dilakukan oleh tim adikara dalam berbagai bentuk seperti roadshow kampanye online miniseries video dan lain-lain yang ketiga terdapat kampanye di rumah aja strategi kampanye ini dilakukan oleh pemerintahan Indonesia yang penerapannya untuk memutus rantai penularan COVID-19 yang menyasar ke seluruh lapisan masyarakat terutama orang dewasa atau yang berada pada rentang usia produktif antara 20-50 tahun kampanye ini juga memanfaatkan kerjasama dengan media sosial contoh kampanye yang berikutnya yaitu terdapat kampanye anti korupsi kampanye anti korupsi yang dilakukan mahasiswa untuk pendidikan anti korupsi diharapkan mampu membuat mahasiswa aware tentang masalah korupsi yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan gerakan anti korupsi ini dapat mahasiswa tularkan ke rekan-rekan mereka melalui media sosial sehingga semakin banyak anak muda yang memahami betapa pentingnya pemahaman tentang anti korupsi sebagai tindakan preventif korupsi yang telah menjamur ke berbagai aspek kehidupan menimbulkan banyak kerugian dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan korupsi maka diperlukan peran serta dari seluruh komponen bangsa untuk itu proses pembelajaran dalam penguatan nilai-nilai anti korupsi perlu ditanamkan pada setiap jenjang pendidikan dengan perlibatan seluruh elemen masyarakat maka akan lebih dapat memahami menyadari meyakini dan mengaktualisasikan pendidikan anti korupsi di kehidupan sehari-hari sikap anti korupsi ini harus dibangun dengan sikap integritas karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi saat ini mungkin berasal dari kurangnya nilai-nilai integritas yang tertanam pada diri seseorang kampanye merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai integritas tersebut kampanye ini dapat dilakukan oleh mahasiswa atau generasi muda mulai dari ruang lingkup yang paling kecil yaitu diri sendiri keluarga masyarakat dan akhirnya di lingkup yang lebih besar yaitu negara adapun kampanye dapat bersifat lokal nasional atau bahkan global dalam menentukan ruang lingkup kampanye kita dapat menggunakan dua cara yaitu segmentasi maupun targeting cara segmentasi penting dilakukan agar dapat mengidentifikasi dan menggambarkan secara tepat perubahan yang diharapkan dengan cara segmentasi kita dapat mengenali karakteristik-karakteristik suatu kelompok tertentu misalnya melalui perilaku gaya hidup dan lain-lain sedangkan cara targeting adalah dengan menentukan secara lebih spesifik kelompok masyarakat yang akan menjadi sasaran dalam program kampanye ruang lingkup dalam mengapanyakan gerakan anti korupsi ini sangat diperlukan agar tujuan dan maksud dari kampanye dapat tersampaikan dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dalam menentukan pesan-pesan kampanye sebaiknya kita memperhatikan proses komunikasi dengan komunikasi yang baik tujuan dan maksud dari kampanye dapat tersampaikan dengan baik pula kepada target sasaran menurut Anne Gregory tahapan komunikasi dibagi menjadi empat yaitu yang pertama message yang berarti penyampaian suatu pesan kepada target sasaran yang kedua knowledge yang berarti pesan yang diterima akan berubah menjadi suatu pengetahuan yang ketiga attitude yang berarti pengetahuan yang telah terkumpul kemudian akan mempengaruhi sikap dan yang terakhir behavior yang berarti sikap yang telah terbentuk akan berperan menciptakan suatu tindakan disini saya akan menjelaskan taktis kampanye ada strategi 4P atau mixed marketing yang pertama ada produk kedua price ketiga place dan empat promotion contoh dari produk yaitu online simplek metodenya iklan kampanye online yang kedua ada online duplet metode iklan online movement nomor tiga offline simplek metodenya majalah integritas karya ilmiah tema integritas nomor empat offline duplet metodenya kompetensi kampanye bertema integritas dan lain-lain selanjutnya ada price price merupakan pemutaan biaya dalam kampanye sosial yang meliputi biaya moneter terkait dengan objek yang tangible dan jasa yang terkait dengan sikap yang dijalankan dalam kampanye tersebut biaya non-moneter yaitu biaya intangible yang lebih signifikan dalam kampanye sosial meliputi waktu energi dan usaha selanjutnya ada place merupakan tempat berbicara dimana target kampanye akan dilakukan karena place merupakan tempat untuk beraktivitas dan juga mengutarakan apa yang akan di kampanye kan dan juga ada promotion promotion dalam kampanye sosial berbicara tentang bagaimana kamu membangun kesadaran dan menciptakan tema mengenai kampanye sosial yang sedang kamu jalankan menyusun persiapan kegiatan prakampanye kampanye dan pasca kampanye selanjutnya pada tahapan kampanye ada eksekusi dan monitoring yaitu mengeksekusi rencana yang telah dipersiapkan dengan matang dan juga memonitoring jalannya kegiatan kampanye yang akan kita lakukan selanjutnya ada pasca kampanye di dalam pasca matang alas nis